Berikut ini rangkuman peristiwa yang terjadi dalam Perang Rusia-Ukraina hari ke-784 pada Rabu, 17 April 2024. Perdana Menteri Ceko, Peter Viala, mengatakan 20 negara telah berjanji untuk membeli 500 ribu peluru artileri untuk Ukraina, di bawah penggalangan dana internasional yang dipimpin Ceko untuk membeli amunisi bagi tentara Ukraina. Saya ingin mendekankan bahwa inisiatif ini bukanlah proyek yang dilakukan satu kali saja, kata Viala, dikutip dari The Guardian, tujuan kami adalah menciptakan sistem pasokan amunisi jangka panjang untuk senjata berat. Hal ini secara langsung akan membantu mengubah situasi di garis depan, paparnya. Perang Rusia-Ukraina hari ke-784 Dalam perkembangan lain yang dilaporkan Al-Jazeera, Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky telah menandatangani Undang-Undang Mobilisasi Baru untuk mengatasi kekurangan pasukan. Undang-Undang Baru ini mencakup langkah-langkah untuk memperketat hukuman bagi pria Ukraina yang menghindari wajib militer, wamil, dan penyaluran intensif bagi yang menjalankan wamil. Perubahan tersebut mulai berlaku dalam satu bulan. Komisaris Hak Asasi Manusia Ukraina Dmitro Lubinets mengatakan hampir 37 ribu orang, termasuk personel militer hilang sejak invasi besar-besaran Rusia ke negaranya dimulai pada Februari 2022. Lubinets memberingatkan bahwa jumlah sebenarnya mungkin jauh lebih tinggi. Ukraina dan Palang Merah juga telah mengidentifikasi sekitar 1.700 orang ditahan secara ilegal oleh Rusia, kata Lubinets. Di PBS NewsHour, Zelensky mengatakan Ukraina menghadapi kekurangan rudal pertahanan udara. Situasi tersebut menyebabkan Ukraina sulit menggagalkan serangan rudal Rusia yang menyasar pembangkit listrik tenaga panas Tripilska. Kiev meminta sekutunya untuk mengirim lebih banyak senjata militer karena perang tampaknya telah menguntungkan Kremlin dalam beberapa bulan terakhir. Produsen senjata Jerman Ray Metal akan membangun pabrik amunisi di Lithuania. Produsen peralatan militer terbesar di Jerman dan pemerintah Lithuania menandatangani surat niat untuk mendirikan pabrik pembuatan peluru artileri 155 mm di UE dan negara anggota NATO. Seorang pria Ukraina mengaku ditahan di tempat kerja dan disiksa oleh pasukan pendudukan Rusia. Kini ia mengajukan kasus kejahatan perang di Argentina, kantor berita Reuters melaporkan. Dalam tuntutannya, pria tersebut menuduh sekitar 4 orang, telah menggunakan sengatan listrik dan pemenjaraan yang melanggar hukum sebagai bentuk peniksaan pada pertengahan hingga akhir tahun 2022. Sejauh ini, Rusia membantah melakukan kejahatan perang di Ukraina.